Nah ini lor dari Kejari Tanjung Jambung Barat kembali memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap mantan Dirut Perumda Tirta Pengabuan dalam kasus dugaan korupsi dana subsidi pada tahun anggaran 2019 hingga 2021. Ini merupakan panggilan kedua kalinya. Jika hasil pemeriksaan telah cukup, maka dipastikan akan ada tersangkau dalam kasus tersebut. Bagaimana beritanya? Ini dia. Kasus dugaan korupsi dana subsidi di Perumda Tirta Pengabuan Kuala Tungkal terus bergilir. Bahkan sejumlah saksi juga telah dimintai keterangan agar kasus ini dapat terkuat dan mengetahui siapa yang bersalah dibalik kasus dugaan korupsi dana subsidi tahun anggaran 3 tahun 2019-2021 ini. Dalam kasus ini, nilai kerugian negara mencapai miliaran rupiah, namun nilai secara pasti masih belum final atau masih dalam perhitungan oleh pihak BPKP Provinsi Jambi. Dalam kesempatan ini, Kejaring Tanjung Jabung Barat, Marcelo Bela membenarkan bahwa mantan dirut Perumda Tirta Pengabuan Kuala Tungkal, Ustah Yadi kembali diperiksa oleh penyidik untuk kedua kalinya. Kali ini, Ustah Yadi diperiksa penyidik seputar mekanisme pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban dana subsidi tahun anggaran 2019-2021. Dalam pemeriksaan mantan dirut ini, lebih kepada mekanisme pelaksanaan dan tentunya laporan pertanggungjawaban terhadap pengenangan dana subsidi. Mungkin sejauh ini selain itu, saksi-saksi lain diperiksa mungkin Pak sebelum-sebelum ini? Ya tentunya kan sebelum memeriksa mantan dirut PDAM kan saksi-saksi baik dari para petugas pelaksana di lapangan para kacak ya GM. GM juga sudah kita periksa dan beberapa ahli tentunya kan kita akan tanya juga ke mantan direktur selaku bagaimana pertanggungjawaban yang bersangkutan selaku dirut dan tupuksinya seperti apa kaitannya dengan pelaksanaan penganggaran maupun pertanggungjawaban dari dana subsidi tersebut. Jadi sejauh ini melengkapi apa lagi banget terus? Oh iya, jadi setelah ini tentunya kan tim setiap hari akan melakukan evaluasi hasil pemeriksaan. Tentunya setelah pemeriksaan yang bersangkutan, segera setelah ini langsung dikankan evaluasi dan tentunya kami akan apakah masih sudah cukup hasil pemeriksaannya, apabila sudah cukup tentu kan kita akan melakukan ketahan selanjutnya untuk menentukan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. Untuk diketahui, dari hasil perhitungan penyidik sementara, negara mengalami kerugian mencapai 500 juta rupiah atas tugaan korupsi dan dana subsidi tahun anggaran 2019-2021. Terima kasih.